Wakil Gubernur Sulisutara Stephen Kandau mengatakan pemerintah Provinsi Sulisutara akan menggelar operasi pasar sebagai salah satu intervensi menyikapi gejolak harga beras di masyarakat. Langkah operasi pasar ini menjadi upaya jangka pendek untuk meredam kenaikan harga pangan yang terjadi beberapa waktu belakangan. Hal ini dikatakan Stephen Kandau usai menghadiri pertemuan high level meeting tim pengendalian inflasi daerah dan tim percepatan perluasan digitalisasi daerah di Minasa Selatan belum lama ini. Jangan kependek dengan kemerah saat ini Pak Wabuk seperti apa yang? Jangan harus operasi pasar. Tadi saya sampaikan dana desa juga boleh ikut terlibat. Seperti bulan November kemarin, arahan menteri keuangan dan menteri dalam negeri bahwa kita boleh mengadakan pergeseran dalam rangka menstabilkan harga. Dan juga saya yakin pemerintah umpat dan kota juga pasti belajar retor kemarin akan menggeser anggaran untuk menaksanakan operasi pasar. Supaya beras ini paling stabil dan meringankan kembar rakyat di Sulawesi Utara. Dalam momen tersebut, Kandau menyebutkan kenaikan harga beras di masyarakat yang terpantau di Sulawesi Utara melambung hingga Rp18.000 per kilogram. Karenanya langkah intervensi jangka pendek dan jangka panjang perlu dilakukan sehingga tidak terjadi inflasi akibat kenaikan harga bahan pangan. Operasi pasar yang digalakan pemerintah diketahui bekerjasama dengan sejumlah instansi terkait seperti dinas pangan daerah dan bulog. Selain operasi pasar, pemerintah diketahui menggelontarkan cadangan beras pemerintah dengan sasaran kelompok rentan miskin sehingga mengurangi beban pengeluaran rumah tangga tersebut. Yanamekasing Alkompas TV Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih.